Keberhasilan Badeke LNG mendapatkan sertifikasi ISRS 8 Level 8 dan sertifikasi Occupational Health and Safety Assessment Series atau OHSAS 18001 versi 2007 menjadi bukti nyata bahwa Badeke LNG telah mengoperasikan kilang dengan tingkat kepatuhan pada peraturan yang membudaya. Kesuksesan yang diraih Badeke LNG kembali menjadi inspirasi bagi perusahaan lain seperti grup pupuk Indonesia. Rabu 21 Februari 2018, grup pupuk Indonesia berkunjung ke Badeke LNG. Rombongan tersebut berkunjung ke Badeke LNG dalam rangka studi banding mengenai aspek safety, health, environment, and quality yang diterapkan di Badeke LNG, khususnya mengenai budaya safety. Studi banding ini berlangsung di conference room CNQ Departemen. Senior Manager CNQ Departemen Mohaimin menyampaikan rasa terima kasih karena grup pupuk Indonesia telah menjadikan Badeke LNG menjadi tempat untuk kegiatan studi banding. Kegiatan studi banding ini diisi dengan presentasi dan diskusi yang membahas tentang penerapan aspek CQ di lingkungan Badeke LNG, khususnya mengenai budaya safety. Seperti perjalanan Badeke LNG untuk membangun budaya safety, komitmen manajemen, hingga penerapan BISMART atau Badeke LNG CQ Management System and Attitude Reinforcement Technique. Studi banding ini kembali membuktikan bahwa kemampuan Badeke LNG dalam bisnis LNG di dunia semakin mendapat pengakuan. Selama lebih dari 40 tahun, Badeke LNG telah berhasil mengoperasikan kilang dengan efisien dan aman. Beragam prestasi di bidang safety juga telah diraih oleh Badeke LNG. Salah satunya ialah capaian jam kerja aman tanpa kecelakaan yang telah mencapai angka 92 juta jam lebih. Dan bagi PT Bada juga ada untungnya kita menjadi silaturahim kita juga bagus, kita juga dapat feedback juga dari teman-teman forum discussion dari Pupu Indonesia. Untuk kami juga mengucapkan terima kasih dari Pupu Indonesia yang mau berstudy banding di PT Bada ini. Kegiatan studi banding ini merupakan rangkaian dari kegiatan forum group discussion produksi Pupuk Indonesia yang membawahi 5 perusahaan Pupuk dan 5 perusahaan non-pupuk. PT Pupuk Kaltim yang menjadi tuan rumah berinisiatif pengisi kegiatan group discussion dengan studi banding di Badeke LNG. Berbagai informasi dan pengetahuan tentang budaya safety telah diberikan untuk berbagi pengalaman dan menambah wawasan rombongan Pupuk Indonesia. Budaya safety yang ada di Badeke LNG pun memberikan kesan yang mendalam bagi rombongan Pupuk Indonesia. Dalam hari ini kita mempunyai acara yaitu forum group discussion untuk bidang produksi. Yang kita ajakan untuk kali ini, tuan rumahnya adalah Pupuk Kaltim Bontang. Nah, pada kesempatan ini juga kita melakukan benchmark atau studi banding ke LNG Badak mengenai CQ. Dengan tujuan kita tahu bahwa CQ LNG Badak cukup bagus dan surprise juga karena sudah di atas 92 juta jam kerja. Nah, tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi kami semua untuk bisa mengambil sisi-sisi yang positif dari culture ataupun pelaksanaan CQ di perusahaan kami. Alhamdulillah kita mulai tingkatkan studi banding terutama terkait dengan safety, health, environment, and quality. Jadi kita tahu PT Bada alhamdulillah bisa mencapai 92 juta jam kerja dan ini merupakan prestasi yang luar biasa. tahun 2006 sampai saat ini hampir 11-12 tahun ya Pak Muaymin. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan mudah-mudahan Pupuk Indonesia umumnya dan Pupuk Kaltim Badak khususnya bisa meniru prestasi dari PT Bada.